Halo, KoFriends. Pada soal kali ini dikatakan, hitunglah luas daerah yang diarsir berikut. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Perhatikan gambarnya pada soal ya, KoFriends. Kalau kita lihat, ini merupakan gambar persegi, lalu di dalamnya ada gambar lingkaran. Maka itu artinya apa, KoFriends? Sebetulnya luas daerah yang diarsir dapat kita peroleh dari luas persegi dikurangi luas lingkaran. Sekarang perhatikan, dari soal kita tahu bahwa jari-jari lingkarannya, kita misalkan sebagai R itu adalah 25 cm. Maka berarti panjang dari sisi perseginya sama dengan 2 kali panjang jari-jari. 2 dikali R, atau 2 dikali 25 cm, hasilnya 50 cm. Maka itu artinya panjang sisinya, kita misalkan sebagai S adalah 50 cm ya, KoFriends. Sekarang coba KoFriends hitung ya, luas persegi yang diperoleh dari sisi dikali sisi. Yaitu 50 dikali dengan 50, hasilnya adalah 2.500 cm persegi. Setelah itu, kita akan mencari luas lingkaran. Jika diketahui R-nya atau jari-jarinya, maka rumusnya adalah P dikali R dikali R. Dengan nilai P-nya 3,14 atau 22 per 7. Karena di sini jari-jarinya itu 25 cm, tidak habis dibagi oleh 7, maka nanti kita akan gunakan nilai P 3,14 ya, KoFriends. Yuk kita hitung luas lingkarannya. Berarti 3,14 dikali 25 dikali 25. Kita akan kalikan urut dari kiri ke kanan ya, KoFriends. 3,14 dikali 25 itu hasilnya 78,5. Lalu dikali lagi dengan 25, nanti kita peroleh bahwa luas lingkarannya adalah 1.962,5 cm persegi. Kalau begitu, KoFriends, luas daerah yang diarsirnya, kita hitung ya. Coba, KoFriends hitung. 2.500 cm persegi dikurangi 1.962,5 cm persegi itu hasilnya berapa sih? Betul sekali. Hasilnya adalah 537,5 cm persegi. Yeay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai ini mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ya, KoFriends.